Dengan membawa gerobak baso penuh dengan isinya, ratusan pedagang mie dan baso yang tergabung dalam Paguyuban Pab Misul melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR di Kota Bekasi. Aksi perkas itu digelar dengan cara membagikan baso ke petugas kepolisian dan petugas sekolah PT yang bertugas menjaga jalannya aksi demo ini. Tidak hanya itu, sejumlah pegawai dan anggota DPR di Kota Bekasi juga ikut menikmati hidangan baso secara gratis yang diberikan oleh para pedagang baso. Ketua Paguyuban Pedagang Mie dan Baso sekolah Bekasi menyatakan kedatangan serta aksi ratusan pedagang baso ini untuk menanyakan PDPR di Kota Bekasi tentang audiensi dengan anggota DPRD pada satu minggu yang lalu. Namun, hingga kini belum ada tindak kelanjut dari pihak DPRD Kota Bekasi. Banyak aksi intimidasi yang diterima pedagang baso oleh petugas security di sejumlah perumahan mewah dan sangat memprihatinkan. Bahkan, tidak jarang aksi intimidasi itu diwarnai dengan tindakan kekerasan. Kami kemarin minggu yang lalu audiensi dengan Komisi 4, yang intinya kami menyampaikan keluh kesah apa yang ada yang menimpa saudara kami soleh terkait masalah kekerasan yang terjadi di harapan indah. Hari ini adalah kami sebenarnya ingin menanyakan sejauh mana, tapi hari ini belum bisa ketemu dengan Komisi 4 lagi sidak di luar. Kalau memang benar, kejahatan nanti kita akan mengundang pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi terkait dengan kejadian tersebut. Dalam waktu dekat ini. Akan mengundang ini? Akan mengundang. Sebelumnya diketahui seorang pedagang baso bernama Soleh diintimidasi oleh security sebuah perumahan di Kota Bekasi. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober lalu dan menjadi viral di minggu sosial. Alhamdulillah, Badr TV Bekasi.